Seiring membaiknya pandemi COVID-19 dan bagian respons atas perkembangan teknologi digital, Bank Indonesia pada tahun 2022 terus mendorong implementasi New Way of Learning yang mendukung Continuous Learning. Continuous Learning adalah dasar dari membangun civilization. Penerapan New Way of Learning dilakukan untuk mendukung transformasi kebijakan, kelembagaan, dan digital di Bank Indonesia. Perubahan ini juga merespon perubahan demografi pegawai milenial, serta perluasan cara belajar yang mendukung Continuous Learning. Di sepanjang 2022, terselenggara serangkaian program pembelajaran yang masif, baik daring, luring, maupun hybrid. Program bersifat inklusif dengan dukungan pengajar internal dan eksternal yang merupakan ahli di bidangnya. Untuk melengkapi dengan isu-isu terkini, diselenggarakan pula serangkaian flagship program dan webinar series yang bermitra dengan lembaga nasional dan internasional. Secara khusus, diselenggarakan pula 11 kegiatan side event G20 yang mengupas topik-topik tematik G20. Mendukung akselerasi Continuous Learning, berbagai inovasi dilakukan melalui penguatan konten, collaboration, dan channel. Pengembangan modul baru, pengayaan referensi dan tools pembelajaran, optimalisasi learning management system, serta dukungan digital learning ecosystem, menjadi strategi Bank Indonesia dalam penguatan pembelajaran era digital. Selain itu, penerapan metode pembelajaran yang membentuk higher order thinking skill, terus didorong untuk mengasah kemampuan foresight BI di masa depan. Merdeka belajar di Bank Indonesia, terus dilanjutkan di 2022 melalui KMBI dan praktisi mengajar yang menjadi kontribusi Bank Indonesia dalam membangun SDM bangsa yang telah memperoleh apresiasi dari kampus mitra. Seluruh capaian tahun 2022 berhasil diraih tentu dengan dukungan kelembagaan corporate university yang terakreditasi CLIP IFMD, perpustakaan yang tersertifikasi ISO 9001-2015, dan jurnal BMEB serta JIMF yang terindeks skopus. Dan tak kalah penting, arahan dan dukungan penuh dari Dewan Pubernur, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Program Director, serta kerjasama seluruh satuan kerja, juga menjadi modalitas utama dalam penguatan kapabilitas SDM Bank Indonesia. Bank Indonesia Institute akan terus mendorong future learning melalui berbagai program dan inovasi dalam membangun kapabilitas SDM unggul Indonesia Maju. Mari bersama dan bersinergi, mempersembahkan kontribusi dan makna terbaik untuk negeri. Aku bangga BI Bermakna